Halo assalamualaikum selamat datang di channel youtube dapur mama anis di video ini saya akan berbagi resep memasak seblak dengan topping bakso aneka rasa memasak seblak dengan inovasi baru yang rasanya enak banget apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya simak terus yuk videonya langkah pertama masukkan 2 lembar daun salam ke dalam air yang sudah mendidih setengah sendok teh garam 7 potong cekar ayam yang sudah dicuci bersih dan masak hingga lunak setelah lunak seperti ini angkat dan tiriskan langkah selanjutnya siapkan 75 gram kerupuk rendam menggunakan air mendidih hingga kenyal dan lunak jika kerupuk sudah kenyal dan melunak seperti ini kerupuk siap untuk digunakan dan sisihkan dulu untuk sementara 2 buah sosis sapi potong serong siapkan krab stick atau stick rasa kepiting saya gunakan kemasan seperti ini seperti ini isinya kita gunakan 4 potong ini isinya bakso campur dengan rasa yang berbeda-beda isinya banyak ya teman-teman dan kita gunakan secukupnya saja kemudian yang bentuknya besar kita potong yang ini bakso rasa ikan dan yang ini bakso rasa udang kemudian kita sisihkan dulu kemudian kita sisihkan dulu untuk sementara secukupnya sayur pakcoy potong-potong daun bawang satu tangkai potong-potong juga sudah selesai kita sisihkan dulu untuk sementara langkah selanjutnya kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan siapkan 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 butir kemiri 5 buah cabai rawit 2 ruas kencur 6 buah cabai merah ebi atau udang kering secukupnya dan untuk tambahan ebi ini agar rasa kuahnya lebih gurih dan enak masukkan air secukupnya kemudian blender bumbu hingga halus dan ini hasilnya setelah di blender panaskan minyak panaskan minyak masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis bumbu hingga matang masukkan ceker aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata masukkan seluruhnya potongan sosis dan bakso aduk-aduk kembali hingga bumbu tercampur rata masukkan air 500 ml aduk-aduk kembali masukkan 1,5 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh roiko aduk-aduk kembali setelah mendidih masukkan 2 butir telur kemudian aduk-aduk hingga telur menggumpal jika sudah cukup masukkan sayur pakcoy aduk-aduk sebentar saja kemudian masukkan kerupuk aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan terakhir masukkan daun bawang jangan lupa koreksi rasa jika sudah pas matikan api dan siap untuk dihidangkan ini enak banget ya teman-teman rasanya enak gurih, seger teman-teman coba ya di rumah ini dia seblak dengan topping bakso aneka rasa siap untuk dihidangkan oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya assalamualaikum